ilegal yang sudah mendapat penetapan dari Kementerian Keuangan untuk dimusnahkan. Kementerian Keuangan Sebut rokok yang ini merupakan hasil penindakan kita dari kegiatan diantaranya adalah cybercrawling, kemudian penindakan di jalur distribusi, beberapa dari ekspedisi-ekspedisi yang melakukan pengiriman rokok ilegal. Nah, penindakan ini kita lakukan secara rutin dan demikian juga pemusnahan kita laksanakan secara rutin. Ini kita musnahkan hari ini sekitar 16,5 juta batang rokok ilegal yang sudah mendapat penetapan dari Kementerian Keuangan untuk dimusnahkan. Adapun perkiraan nilai barang dari rokok yang kita musnahkan pada hari ini adalah sekitar 20 miliar rupiah, dan potensi kerugian negara yang ditimpulkan apabila rokok ini beredar di pasaran, total sebesar 11 miliar rupiah. Nah, tentunya kegiatan ini akan terus kami laksanakan, dan ini sebagai langkah upaya kita untuk melaksanakan fungsi kita sebagai community protector untuk melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang ilegal yang tentunya itu sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun dari sisi penerimaan negaranya.